Jembatan sepanjang kurang lebih 80 meter dan memiliki lebar 2 meter runtuh akibat dihantam air pasang di wilayah Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Batola, belum lama tadi. Jembatan ini merupakan akses utama penghubung antar desa dan juga akses utama menuju pusat Kecamatan Tabunganen. Sejak runtuhnya jembatan penghubung antara desa dalam 2 pekan terakhir hingga saat ini masih belum ada nampak perbaikan. Sehingga untuk menyeberang sungai warga hingga anak-anak yang ingin pergi bersekolah terpaksa menggunakan perahu seadanya. Jembatan ini penghubung? Di ketahui pas karuntuhnya jembatan penghubung antar desa yang merupakan aset pemerintah Kabupaten, warga yang menggunakan kendaraan terpaksa harus memilih jalur alternatif lainnya cukup jauh. Sehingga warga mengharapkan adanya perbaikan jembatan oleh pemerintah daerah.